Hai usaha neakeh hasilnya yuakeh amin amin ya rabbal alamin berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada intinya kalau mau modal tim pengen punya usaha modal kurang yang modal tim caranya yang pertama ini nantikan di kelola bersama ya diawasi bersama kelola bersama untung bersama jadi simple yang akan menjadikan modal tim ini adalah visi dan misi yang sama jenis usaha dan kerjasama atau cara ya kita kasih contoh aja jadi kemarin ada yang telepon eh ada yang WA sorry ingin kerjasama kita anggap untuk ayam geprek aja ya ayam geprek butuh ayam geprek ini butuh 10 juta kalau jangan semua ada uang 10 juta pengen ikut pengen coba untuk usaha ayam geprek khawatir khawatir rugi terkadang ya karena mungkin belum punya pengalaman pengalaman di bidang usaha dan lain-lain tapi disini solusinya adalah 10 juta ini dibagi yang proporsional kalau 10 juta ini itu dibagi maksimal paling banyak itu 5 orang contoh 5 orang adalah 1,2,3,4,5 dikelola oleh 5 orang modalnya ini 2 juta misalnya saya ya Ozi Ozi disini misalnya Amin Intan Risno Sita Risno 5 orang ini 2 jutaan tadi ya 2 juta jadi 10 juta patungan 2 juta kemudian bagaimana usaha ayam geprek ini bisa berjalan Dari 5 orang ini akan tercetus satu satu putusan ayo ayam geprek kita kasih contoh yang sudah saya lakukan adalah untuk satu tempat ini diambil salah satu lima ini ya diantara lima ini ada yang bekerja karena modalnya kecil ya karena modalnya kecil jadi meminimalisir yang pertama contoh Risno dia yang bekerja ya Risno yang bekerja nanti rumah atau tempat sewa misalnya Risno mau bekerja di ayam geprek di depan Indomaret misalnya di depan Indomaret di depan toko di depan toko aja ya kalau Indomaret dia akan punya aturan sendiri di depan toko sewa satu bulan misalnya 350 350 350.000 awalannya untuk gerobak itu minimal lima juta gerobak ini lima juta biasanya cukup termasuk nanti buat alat-alat dan lain-lain ya dari sepuluh juta itu lima juta 350 per bulan ya kan per bulan terus kemudian untuk lain-lain untuk bahan dan lain-lain dua juta ini sudah 7.350.000 nah 7.350.000 ini nanti digunakan untuk bulan pertama kan ada sisa berarti kan ada sisa berarti 2.650.000 ini untuk sesuatu yang tidak terduga untuk pegangan supaya yang sepuluh juta ini tutup sepuluh juta tidak ada tambahan lagi karena seandainya ada tambahan lagi berarti nanti bikin perjanjian baru ini kita pakai hitam putih ya harus ada perjanjian di atas materai supaya kita sama-sama enak simpelnya kita punya uang 2 juta kita sudah bisa punya usaha bagaimana cara baginya bagaimana cara baginya nanti disitu ada namanya laporan harian laporan harian contoh nomor kredit debit oh pemasukan dan mengeluaran saja biar gak bingung ya masuk keluar saldo keterangan begini ya ini sudah terhitung 10 juta masuk 10 juta keluar sekarang keluarnya 7.300.000 di bawahnya ya 7.350.000 7.350.000 ini buat tanggal ya tanggal aja kita anggap tanggal 1 lah tanggal 1 10 juta keluar 7.350.000 saldo 2 juta 2 juta 2 juta 6.350.000 oke ya ini sudah bisa berjalan ya sudah bisa berjalan sudah bisa berjalan tanggal sudah bisa berjalan nanti setiap hari masuk ini terakhir keluar 7.300.000 saldo sekian kemudian berjalan satu hari ini keterangan untuk biaya ya biaya pertama kemudian mulai tanggal 2 dia mulai kerja tanggal 2 mulai kerja otomatis nanti butuh penyesuaian penyesuaian ini ya kenapa harus ada saldo sisa kita kita jangan pakai modal 100% ingat ya keputaran modal itu paling proporsional 50 banding 50 75 banding 25 ini yang proporsional untuk ketika kita jualan ya harus ada sisa untuk ancang-ancang berikutnya ini yang paling proporsional kita pakai ini nah terus kemudian pemasukan harian pertama misalnya ini kan sudah masuk ke ini ya sudah masuk ke pembelanjaan kan sudah masuk ke pembelanjaan pertama misalnya masuk hari pertama keuntungan misalnya kita ambil yang paling sedikit ya 300 300.000 ya kan pemasukan 300.000 ya kan nah pengeluaran ini saldonya berarti 2.950.000 saldonya ya 2.950.000 nah otomatis ini nanti keluar lagi ya untuk besok lagi keluar lagi dari saldonya 2.650.000 ada pemasukan 300.000 total total saldonya 2.950.000 keluar pengeluaran biasanya dia berpikir oh pengeluaran ini kurang ini biasanya tidak bisa ketika kita usaha pertama langsung 100% jadi paling ada sesuatu yang kurang misalnya pilih alat apa apa dan lain-lain kenapa saya pilih contoh ayam gebrek pertama saya sudah pernah mengalami ya kedua maka ayam gebrek itu adalah usaha yang paling simple gitu ya terus kemudian pengeluaran hari untuk besok pagi kan beli malam ya untuk pengeluaran besok pagi ini misalnya pembelanjaan itu misalnya pembelanjaan 180 eh dibuletin aja ya 100 keluar 100 keterangannya disini ditulis belanja nota terlampir ya nota-nota semua terlampir terus kemudian saldonya 2 juta 850 sudah terus kemudian dalam satu hari ada pemasukan 200 ya ada uang pemasukan 200 berarti saldonya 2 juta berarti lanjut lagi berarti totalnya 3 juta 50 ribu dan seterusnya seperti ini ini ada di tanggal 3 sorry diulang lagi ya aduh ini tadi udah panjang lebar tapi ternyata nggak kerekam jadi tadi kan sampai sini ya pengeluaran pemasukan nah anggap aja ya ini saya hitung selama 7 hari nah selama 7 hari ini saya awur ya misalnya pemasukan pertama 300 kedua 200 misalnya disini pemasukan setiap tanggal ya kita hitung aja jadi hari pertama kedua ketiga keempat kelima ke enam ya selain sampai anggaplah ini 7 hari aja ya 7 hari berarti tanggal 1 ke tanggal 7 dipasang satu lagi 200 kita kasih contoh 2 3 4 5 6 7 8 oke ya selama 7 hari keuntungannya ini pengeluarannya kita bikin simpel aja ya 200 150 nah oke pas ya pengeluaran sudah 7 hari pemasukan sudah 7 hari kemudian kita jumlah di jumlah di jumlah mulai lagi yang di jumlah itu pemasukan yang pendapatan ya kalau yang 10 juta ini jangan dimasukkan karena 10 juta itu masukkan modal awal kemudian keluar pengeluaran pasti yang pertama kali itu modal itu kan dalam bentuk fisik ya dalam bentuk warung ini jangan dihitung ini jangan dihitung jadi pengeluaran harian selama satu minggu dihitung kita cek lagi tetap enggak kerekam oke nah kita ambil contoh ya 200 300 450 6 7 750 7 8 9 10 11 12 13 1 juta 350 oke 1 juta 350.000 pengeluarannya selama satu minggu pemasukannya dari ini ya dari yang mulai 300 ini ya 3 4 5 6 7 8 9 10 16 2 juta 200 oke langsung ketemu ya keuntungannya selama satu minggu keuntungan selama satu minggu keuntungan selama satu minggu ini ya 1 juta 350 itu pengeluaran selama satu minggu kemudian pemasukan selama satu minggu 2 juta 200 berarti keuntungannya itu hitung ya 1 1 juta 750 awang-awang aja 1 juta 850 ya ya betul keuntungannya 2 juta 200 ke 1 juta 350 berarti 850 ya 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 jadi 850 ini keuntungannya satu minggu ya 1 minggu 850 ribu ini satu minggu terus kemudian kita hitung ya anggap aja ini jika 4 ya jika 4 1 1 bulan ya ini kan satu minggu pengeluaran satu minggu kalau misalnya dalam satu minggu 850 ini kan memang gak mesti ya setiap hari bisa naik bisa turun bisa turun tapi anggap aja kita ngitung kalau ini udah satu bulan ya karena kan memang terlalu lama kalau dihitung selama 30 hari jadi 850 dikali 4 berarti 3 juta awang-awang aja 3 juta 1 bulan 1 bulan 3 juta 400 yuk betul harus bener masanya yang awang-awang ini oke selama 1 bulan keuntungannya 3 juta 400 3 juta 400 terus kita ambil untuk karyawannya meskipun karyawannya itu ada di salah satu tadi Rizno ya kan ada salah satu pemodal tapi kan dia juga harus pakai uangnya dia dong apa dia juga harus dibayar karena kita sama-sama 5 orang pemodal ya kan 1 orang untuk jadi karyawan otomatis ini kan si karyawan ini juga harus dapat gitu loh meskipun si pemodal apa si karyawan itu ada di salah satu pemodal gitu ya misalnya anggaplah 5 ribu aja ya 50 sorry 50 kalau 50 ribu berarti kan 1,5 1,5 terus kemudian listrik listrik kan bulanan nih listrik bulanan berarti listrik anggaplah 100 oh gak nyampe biasanya sekitar 50 ya listrik 50 karena kan hanya yang brokret biasa terus kemudian bulanan bulanannya itu kan 300 tadi ya nah ini 1,5 juta karyawan 50 ribu ini untuk listrik 300 ribu ini untuk sewa 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 tempat totalnya 1 juta 850 oke berarti ini totalnya kalau dikurangi kalau dikurangi sini ya ini pengeluarannya ini pengeluaran bulanan ya 1 bulan ini keuntungan dalam 1 bulan kita hitung 1 juta 850 3.400.000 ini dikurangi 1.850.000 berarti 2 juta 2 juta 550 yuk oke ya 2 juta 550 ribu ini ya ada 5 orang pemodal 5 modal 5 5 modal 500 ribu untungnya dalam 1 bulan 2 juta 500 ribu 1 orang ya kan 5 modal 500 ribu 1 orang selama 1 bulan hanya modal 2 juta rupiah saja masuk nggak kita hitung masuk nggak untung apa nggak kalau saya menghitung untung ya ketika modal modal kita masuk kategorinya untung produktif atau nggak menghitungnya begini 10% dari modal kita 10% dari modal kita kalau keuntungan kita itu lebih dari apa 10% itu udah sangat banyak sangat banyak ya karena apa kita nyari untung 10% dengan titik aman itu sulit sulit sekali karena contoh ya kalau 10 juta modal 10 juta kita bisa dapat untung 1 bulan 1 juta itu dengan aman dengan aman dengan aman istilahnya resikonya nggak nggak tinggi itu saat berbeda dengan yang punya resiko tinggi kayak trading dan lain-lain trading bisa dalam waktu misalnya modal 100 juta bisa untung 25 tapi ruginya juga bahaya semakin banyak resikonya untung juga banyak kan gitu tetapi pie caranya kita itu untungnya banyak tapi resikonya kecil ini makanya kita bahas di sini itu karena biar untung kita banyak resikonya kecil kalau kita modal sendiri 10 juta 10 juta ya kita modal sendiri untungnya ya untungnya dimakan sendiri 3 juta 400 ini 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 untungnya oh sorry sorry tadi udah dikurangi ya 2 juta 550 untungnya 2 juta 550 ayo kita bandingkan ya modalnya 2 juta modal 2 juta dapatnya 500 ayo 2 juta modalnya dapet 500 25% bro untungnya Alhamdulillah ya kan dapetnya 500 2 juta nih kenapa saya itu lebih milih modal tim alasannya di sini seandainya jenengan modal 10 juta dapatnya 2,5 ya 10 juta modalnya 2,5 untungnya untungnya tapi resikonya besar like sepi dia gitu loh kita pasti untung 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 seperti yang biasa saya ini ya resikonya adalah untung 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 seperti itu tetapi kalau jenengan ngambil yang 2 juta untungnya ini 500 tetapi apabila usaha tersebut belum rezeki seandainya ini ini apa modalnya diberhentikan usahanya diberhentikan maka nilai resikonya lebih kecil daripada resiko yang ini kenapa dari awal saya itu ngasih tahu modal tim modal tim modal tim di sini alasannya untuk memulai usaha kalau kita modal 100 juta dengan modal 10 juta resikonya pemikiran kita lebih berat yang modal besar karena apa pemikirannya waduh kalau misalnya kalau begini kalau begitu kalau begini kalau begitu repot makanya mulai 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 sih ayo usaha kalau misalnya jendangan berminat yang seperti ini ya kan berminat seperti ini jendangan boleh cari 5 orang 10 orang yang satu visi dan misi memiliki visi dan misi yang sama ya kan nanti jenisnya usahanya apa cara kerjanya bagaimana cara bagi hasilnya bagaimana baginya itu nanti disitu masuk ke yang visi-visi ini oke ya terima kasih untuk modal tim kalau misalnya jendangan berminat ya kan aku yaminat aku yaminat ayo misalnya jendangan memiliki visi-visi yang sama dengan saya WA saya ayo kita kerja sama bareng jendangan pengen apa ayam geprek saya sudah punya perhitungan ayam geprek 1 kg ayamnya berapa minyaknya berapa penghasilan harian berapa saya sudah punya nilai prediksi untuk ayam geprek karena saya sudah nyoba di ayam geprek sudah sekitar 5 tempat tetapi yang resikonya disini adalah SDM nya yang saya alami itu adalah SDM nya karena pada saat itu saya modal sendiri ya kan modal sendiri bukan dari modal teman-teman hanya saja saya mengikutkan SDM nya ini saya mencari orang yang tidak bekerja pada saat itu orang yang punya rumah orang yang punya rumah rumahnya strategis dia gak punya kerjaan tak samperin jendangan mau gak tak modalin jendangan kerja sama aku dengan modal kecil karena apa jualannya di depan rumahnya dia listrik listriknya dia tenaga-tenaganya dia nanti untung berapa baru dibagi hasil seperti itu ya jadi ada beberapa cara untuk ini menemukan 5 pemodal ini caranya adalah misalnya jendangan percaya untuk menjadikan saya sebagai penengah ayo WA saya seandainya kita berada di domisili yang yang dekat ayo kita ketemu ayo kita patungan bareng usaha bareng kita bikin berita acara kita bikin perjanjian ayo kita bikin usaha kemudian dana berapa yang harus dikeluarkan nah disitu nanti ketemu di musawara dan upakatnya ini kalau misalnya jendangan hanya berani modal awal ajalah 2 jutaan ayo kita coba beli warung bikin warung oke ayo 2 jutaan saya siap tapi ketika jendangan akun 2 duit 100 jutaan ayo bikin warung kopi nah ini kita harus mencari orang yang memiliki nominal segitu juga supaya impas gitu ya yang paling penting yang yang paling simple itu ketika ada orang yang usaha 100 juta mau punya usaha misalnya mau bikin warung kopi 500 juta 500 juta barung kopi ngitungnya yang paling gampang adalah ini dibagi rata paling gampang dibagi rata ada 5 orang yang seratusan kali 5 500 menghitungnya lebih gampang tetapi kalau ada yang oke ini 250 aku ya misalnya 500 juta nih aku ada uang 250 ya kan yang 250 lagi nanti dibagi 5 bisa ya kan nanti model saham ini 250 juta berarti 50% kan gitu berarti keuntungan yang dia dapat ini 50% dari keuntungan setiap bulan kalau ini dibagi 5 dibagi 5 orang ya kan dibagi 5 orang berarti nanti 50% nya dibagi 5 dan itu gak ada masalah dan itu gampang yang penting ada hitam putih yang penting ada perjanjian kalau misalnya nanti nominalnya segini ini gak pakai notaris dong ya kan tapi kalau hanya 10 juta misalnya 15 juta saya rasa gak perlu notaris tinggal kita tanda tangan di atas matrai saja itu sudah cukup kuat karena kalau 10 juta biayai notarisnya aja berapa kalau 500 juta biaya notaris masuk oke ya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih